Intro Ikatan Akutan Indonesia kembali membuka ruang diskusi melalui kegiatan International Tax Conference 2019 Membahas mengenai isu terkini mengenai perpajakan internasional di era ekonomi digital Kegiatan ini diselenggarakan di Grand Hyatt Ballroom, Jakarta Dan berikut laporan selengkapnya Ruang diskusi ini membahas tantangan yang timbul akibat globalisasi dan digital ekonomi Yang membawa perubahan masif pada proses bisnis lintas negara Selama ini sistem perpajakan internasional menganggap kewajiban pembayaran pajak di suatu negara Muncul ketika ada kehadiran secara fisik Sedangkan perusahaan raksasa teknologi aktif merambah berbagai negara tanpa kehadiran fisik Akibatnya otoritas dan pelaku usaha mengalami kesulitan dalam menentukan hak pemajakan Atas pendapatan yang dihasilkan dari kegiatan lintas batas di era digital Apalagi belum adanya kesepakatan global terkait bagaimana sistem perpajakan internasional menghadapi perubahan proses bisnis ini Setelah MOU yang penting implementasinya Action plan yang seperti apa Jadi yang butir-butir dalam MOU tadi Misalnya tidak disebutkan tadi Bagaimana bisa mengutemalkan kerjasama IAI dengan Bia Cukai Bagaimana bisa kolaborasinya Dari segala aspek ini Ya dari segala aspek Dari kata mata kepentingan Bia Cukai juga bisa Kepentingan IAI juga bisa Tapi yang tadi saya kapan dalam speech saya Bagaimana membangun untuk membuild ekonomi Ya perdagangan Perdagangan seperti apa Memprotek seperti apa Kalaupun ada Katakan transfer pricing Itu kan penting sekali Jadi ini lebih kepada Physical economy Dan juga era digital Dan juga mengenai aspek perpajakan Jangan lupa kalau perpajakan itu tidak hanya pajak Tapi biaya dan cukai gitu Ya oke ya gitu ya Dan di dalam ruang diskusi ini Bia Cukai dan IAI menandatangani MOU Yang ditujukan untuk meningkatkan Pemahaman dan kepatuhan masyarakat Khususnya di bidang kepabianan dan cukai Nah demikianlah kegiatan pada hari ini Tantangan-tantangan yang hadir Bagi sistem perpajakan di Indonesia Di era ekonomi digital ini Semoga dapat dijawab dengan baik Oleh pemerintah khususnya Bia Cukai Saya Alun dari Kanal BJTV Mengabarkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!